Vina adalah seorang mahasiswi yang tengah menempuh pendidikan di sebuah universitas di kota Riau. Selain fokus pada studinya, Vina adalah seorang pendaki yang aktif terlibat dalam komunitas pendaki di kampusnya. Ia sering mengikuti berbagai kegiatan pendakian dan berbagi pengalaman dengan teman-temannya. Saat liburan semester tiba, Vina menerima ajakan dari sepupunya, Putri, yang tinggal di Jakarta. Putri mengundang Vina untuk pergi mendaki Gunung Ciremai, sebuah gunung yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan. Tanpa ragu, Vina menyetujui ajakan itu. Ia merasa senang karena ini adalah kesempatan baginya untuk menjelajahi tempat baru, sekaligus menghabiskan waktu bersama sepupunya. Malam itu, Vina dengan teliti mempersiapkan keperluan pendakiannya. Ia mengecek tasnya, memastikan semua peralatan seperti tenda, sleeping bag, dan pakaian hangat sudah siap di bawah. Ia juga menyiapkan makanan dan minuman yang cukup untuk perjalanan. Dengan semangat, Vina tidur lebih awal. Kesokan paginya, Vina bersiap-siap untuk pergi ke Jakarta. Ia merasa bersemangat, membayangkan petualangan yang akan dihadapinya di Gunung Ciremai. Setelah tiba di Jakarta, Vina segera bertemu dengan Putri. Mereka berpelukan dengan hangat, berbagi cerita tentang persiapan pendakian dan rencana mereka. Putri sudah menunggu dengan rencana yang matang untuk perjalanan mereka. Bersama-sama, mereka berdua menuju Gunung Ciremai, siap untuk menghadapi tantangan dan menikmati keindahan alam yang menanti di depan mereka. Petualangan baru, Vina dimulai. Dan ia tidak sabar untuk merasakan pengalaman mendaki gunung bersama sepupunya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Vina dan Putri akhirnya tiba di pos pendakian Gunung Ciremai. Suasana di sekitar pos terasa segar, dikelilingi pepohonan hijau dan udara yang sejuk. Dengan semangat, Vina segera mengurus administrasi dan membayar biaya pendakian. Sementara itu, Putri membantunya memeriksa barang bawaan mereka. Setelah memastikan semua peralatan lengkap dan aman, mereka duduk sejenak untuk menikmati cemilan sebelum memulai perjalanan. Di tengah kebersamaan mereka, seorang wanita bernama Tiara mendekati mereka. Tiara terlihat santai, mengenakan pakaian hiking yang nyaman dan membawa ransel yang cukup besar. Vina dan Putri pun menyapa Tiara dan mulai berbincang. Tiara menceritakan pengalamannya sebagai seorang solo hiker. Ia sering mendaki sendirian, menjelajahi berbagai gunung, dan menikmati keindahan alam tanpa tergantung pada orang lain. Vina dan Putri mengagumi keberanian Tiara dan berasa senang bertemu dengan pendaki lain yang memiliki semangat sama. Namun, karena mengetahui kecenderungan Tiara untuk mendaki sendirian, Vina dan Putri tidak mengajaknya untuk bergabung. Mereka ingin memberikan ruang bagi Tiara untuk melakukan pendakian sesuai caranya sendiri. Tetapi, saat Vina dan Putri bersiap untuk berangkat, Tiara tiba-tiba memanggil mereka. Hei, aku ingin ikut pendaki bersama kalian, ujar Tiara dengan wajah bersemangat. Vina dan Putri saling memandang dengan senang. Benarkah? Tentu saja, seru Vina. Kami akan senang sekali. Jika kamu mau bergabung. Putri pun menambahkan, Kita bisa saling berbagi pengalaman sepanjang pendakian. Dengan antusias, mereka bertiga siap untuk memulai petualangan mendaki Gunung Ciremai bersama. Tiara bergabung dengan mereka dan suasana menjadi semakin ceria. Vina merasa beruntung bisa mendaki bersama dua orang yang memiliki semangat yang sama. Dan mereka pun berangkat dengan penuh semangat siap menghadapi tantangan yang menanti di depan. Selama perjalanan mendaki, Vina tak henti-hentinya bertanya kepada Tiara tentang pengalaman solo hikingnya. Tiara dengan antusias bercerita tentang berbagai gunung yang telah didakinya, mulai dari Gunung Semeru hingga Gunung Rinjani. Vina terpesona dengan kisah-kisahnya, sementara putri hanya mendengarkan sambil menikmati pemandangan indah di sekitar mereka. Suasana di sepanjang pendakian terasa hangat dan penuh semangat. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat mereka tiba di sebuah jalur yang cukup terjal, tiba-tiba putri kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kakinya terkilir dan rasa sakit membuatnya menangis. Melihat sepupunya dalam kesakitan, Vina merasa hatinya terbagi. Dia segera berlari ke arah putri, mencoba menenangkan dan memeriksa kakinya. Putri, bagaimana? Apakah kamu bisa berdiri? Tanya Vina cemas. Dengan air mata di pipinya, putri menjawab, Aku tidak bisa. Vina, kaki aku sakit sekali. Vina merasa sangat kasihan dan tidak tega melihat kondisi putri. Mungkin, kita sebaiknya kembali ke bawah saja. Kita tidak perlu melanjutkan pendakian ini. Ujarnya dengan nada lembut. Namun, putri menolak. Aku akan turun. Tapi kamu lebih baik melanjutkan pendakian. Kamu sudah jauh-jauh datang dari Riau untuk mendaki Gunung Ciremai. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Meskipun Vina sangat ingin mendaki Gunung itu, hatinya merasa berat untuk meninggalkan sepupunya. Tapi, aku tidak tega meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini. Kita bisa turun bersama, putri. Aku tidak mau sendirian mendaki tanpa kamu. Tiara yang menyaksikan situasi tersebut merasa perlu memberikan saran. Vina, aku rasa lebih baik jika kamu ikut turun bersamanya. Dia pasti akan kesulitan jika harus berjalan sendirian dengan kondisi kakinya seperti ini. Mungkin, kita bisa mencari bantuan di pos bawah. Vina mengangguk mendengar saran Tiara. Dia menyadari bahwa meskipun hasrat untuk mendaki sangat kuat, keselamatan dan kesehatan sepupunya jauh lebih penting. Baiklah, kita akan turun bersama putri. Kita cari bantuan dan istirahat sebentar. Kata Vina dengan tegas. Putri mengangguk, meski wajahnya masih menunjukkan rasa sakit. Dengan pelan, mereka berdua dibantu oleh Tiara untuk berjalan kembali ke bawah. Meskipun perjalanan ini tidak sesuai dengan rencana awal mereka, Vina merasa bersyukur bisa menemani putri dan menjaga sepupunya di tengah kesulitan. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, Vina dan putri akhirnya tiba di pos bawah. Di sana, mereka disambut oleh warga sekitar yang dengan cepat menawarkan bantuan. Salah satu dari mereka, Busri, seorang tukang urut yang terkenal di daerah itu. Langsung diminta untuk membantu mengatasi cedera putri. Dengan hati-hati, Busri mulai memijat kaki putri yang terkilir. Suasana terasa tenang dan Vina berharap agar putri segera merasa lebih baik. Setelah beberapa saat, putri mulai merasakan perbaikan. Rasa sakit di kakinya perlahan berkurang dan dia bisa tersenyum kembali. Terima kasih, Busri. Anda sangat membantu. Kata Vina, sambil menyerahkan beberapa lembar uang sebagai ungkapan terima kasih. Busri tersenyum ramah dan berkata, Tidak apa-apa. Nah, kaki putri akan baik-baik saja. Tapi lebih baik, besok dipijat lagi agar pemulihannya lebih cepat. Terima kasih banyak, Busri. Apakah ada tempat yang bisa kami tinggali di sekitar sini? Tanya Vina. Busri mengangguk. Saya bisa membantu mencarikan penginapan dan saya akan datang lagi besok pagi untuk memijat putri. Busri memberikan nomor teleponnya agar Vina bisa menghubunginya. Vina merasa lega, mengetahui putri akan mendapatkan perawatan yang tepat. Sementara itu, Tiara yang ikut turun bersama mereka memutuskan keluar pos untuk mengambil makanan. Tidak lama kemudian, Tiara muncul kembali dengan sepiring mie rebus yang panas. Aku tahu kalian pasti lapar. Jadi aku membawakan mie rebus untuk kita semua. Ujarnya sambil tersenyum. Putri dan Vina berterima kasih dengan tulus. Tiara, kamu sangat baik. Terima kasih sudah membantu kami. Kata putri dengan penuh rasa syukur. Tidak perlu berterima kasih. Kita adalah tim. Aku senang bisa membantu. Jawab Tiara sambil duduk bersama mereka. Mereka bertiga menikmati mie rebus yang hangat di tengah suasana yang hangat. Meski perjalanan pendakian tidak berjalan sesuai rencana, Vina merasa bersyukur memiliki teman seperti Tiara dan bantuan dari Busri. Malam itu, mereka menginap di sebuah penginapan kecil di dekat pos pendakian. Penginapan tersebut sederhana, namun cukup nyaman. Untuk beristirahat, Vina dan putri berbagi kamar. Sementara Tiara memilih satu kamar sendiri. Setelah makan malam, Vina dan putri kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Suasana penginapan kecil itu hening hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan raya di depan. Vina menyuruh putri untuk tidur lebih dulu. Sementara ia sendiri masih duduk di dekat jendela kamar menikmati udara malam. Di seberang jalan, ada sebuah rumah tua yang tampak kosong dan tidak terurus. Catnya sudah mengelupas dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Vina tidak bisa mengalihkan pandangannya dari rumah itu. Ada sesuatu yang aneh dan misterius yang membuatnya. Penasaran. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok seorang nenek bongkok yang sedang menyapu di depan rumah tua tersebut. Merasa aneh melihat ada seseorang menyapu di jam selarut itu. Kenapa ada nenek-nenek menyapu malam-malam begini? Rasa penasaran membuat Vina menajamkan pandangannya ke arah nenek tersebut. Seolah menyadari tatapan Vina, sosok nenek itu tiba-tiba berhenti menyapu. Lalu perlahan-lahan berbalik ke arah jendela kamar Vina. Vina tersentak, tubuhnya kaku. Ketika melihat nenek itu tersenyum, sebuah senyum yang menyeramkan. Lebar dan tidak wajar, dengan mata yang menatap tajam langsung ke arahnya. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Vina, membuat bulu kuduknya meremang. Ia segera memalingkan wajah, tidak berani lagi melihat ke arah rumah itu. Jantungnya berdegup kencang, dan ia mencoba menenangkan diri. Meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, senyum mengerikan nenek itu terus terbayang di pikirannya. Membuatnya sulit untuk merasa tenang. Dengan cepat, ia menutup jendela dan segera berbaring di kasur. Berusaha mengalihkan pikirannya dari bayangan itu. Saat Vina menarik selimutnya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Membuatnya terkejut. Dengan jantung berdebar, Vina berjalan pelan menuju pintu dan membukanya. Ternyata, itu Tiara. Aku ingin mencari minuman hangat, entah susu murni, wedang, atau kopi. Kamu mau ikut, Vina? Tanya Tiara. Vina menoleh ke arah putri yang sudah tertidur pulas. Tampak benar-benar lelah. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk ikut dengan Tiara. Mungkin berjalan sebentar dan mencari minuman hangat bisa membantunya. Melupakan kejadian tadi. Saat mereka berjalan keluar penginapan, Vina mulai menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Tiara, tadi aku melihat nenek-nenek menyapu di depan rumah kosong tua di seberang jalan. Serem sekali. Apalagi dia tersenyum. Senyumannya itu aneh banget. Tiara menatap Vina dengan ekspresi skeptis dan hanya tertawa kecil. Vina, kamu serius? Hantu itu tidak ada. Aku sering solo hiking dan berkemah di tempat-tempat terpencil. Tapi tidak pernah melihat hantu sama sekali. Jawabnya, sambil tersenyum seolah-olah cerita Vina hanyalah lelucon. Vina sedikit bingung mendengar respon Setiara. Tapi, Tiara, tadi aku melihatnya dengan jelas. Jawabnya, mencoba meyakinkan. Tiara hanya menggeleng. Kamu mungkin hanya lelah, Finn. Banyak pendaki yang mengalami halusinasi saat kelelahan. Apalagi setelah mengalami hari yang berat. Mungkin, itu hanya imajinasimu. Mereka melanjutkan langkah menuju warung kecil di ujung jalan yang terlihat masih buka. Obrolan terus berlanjut. Meski Vina masih sedikit gelisah, Vina mencoba mengabaikan rasa takutnya. Dan menikmati waktu bersama Tiara. Berharap perasaan cemas itu segera berlalu. Di warung kecil itu, sambil menyeruput wedang hangat, Vina masih tidak bisa menahan diri untuk membicarakan sosok nenek yang dilihatnya di depan rumah tua. Sekali lagi, ia menegaskan pada Tiara bahwa ia yakin dengan apa yang dilihatnya. Namun, Tiara hanya mengangguk sambil tersenyum, tetap dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Melihat reaksi itu, Vina akhirnya memilih diam. Berpikir, mungkin hanya dia yang percaya dengan apa yang dialaminya. Tiba-tiba, ibu pemilik warung yang mendengar pembicaraan mereka mendekat dengan wajah penasaran. Maaf, Pak. Tadi beneran lihat nenek di rumah tua itu? Tanyanya dengan nada ragu. Vina mengangguk. Iya, Bu. Tadi saya melihatnya di depan rumah. Lagi nyapu. Ibu itu bertanya lagi, Apa nenek itu pakai baju kebaya warna kuning? Vina menelan ludah. Perasaan cemas mulai muncul lagi. Iya, iya, Bu. Pakai kebaya kuning. Ibu itu tampak semakin serius dan bertanya sekali lagi, Apa kamu melihat wajahnya? Vina mengangguk. Lalu menceritakan dengan pelan. Iya, Bu. Nenek itu bahkan tersenyum ke arah saya. Senyumannya aneh. Bikin merinding. Seketika raut wajah ibu pemilik warung berubah tegang, dia terdiam sejenak. Sebelum akhirnya berkata pelan. Nenek itu sudah lama meninggal, Nah. Rumah di seberang jalan itu kosong sejak bertahun-tahun. Banyak yang bilang kadang suka ada penampakan nenek berbaju kebaya kuning di sana. Terutama, kalau malam-malam seperti ini. Vina merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Sementara Tiara, yang tadinya tidak percaya, mulai terdiam, terlihat sedikit gelisah. Ibu pemilik warung melanjutkan dengan suara pelan. Dulu nenek itu tinggal di sana. Katanya, dia sering menyapu halaman rumahnya setiap malam. Bahkan, sampai usia senjanya. Mungkin, arwahnya masih terikat di sana. Vina menatap Tiara. Dan kali ini, Tiara tidak lagi tersenyum skeptis. Suasana di antara mereka berubah menjadi sunyi. Dan mereka, hanya bisa saling bertatapan. Mencerna kenyataan, yang baru saja, mereka dengar. Setelah menghabiskan minuman hangat mereka, Vina dan Tiara bergegas kembali ke penginapan. Sepanjang perjalanan, Vina memperhatikan Tiara yang tampak tenggelam dalam pikirannya, sesekali melirik ke arah rumah tua di seberang jalan. Rasa penasaran, jelas terpancar dari wajahnya. Akhirnya, Tiara bertanya, Kamu benar-benar yakin lihat nenek itu, Vin? Vina menjawab tegas, Iya, Tiara. Buat apa aku bohong? Tiara berhenti sejenak, dan dengan suara penuh tekat berkata, Bagaimana kalau kita coba masuk ke rumah tua itu, supaya aku bisa membuktikan, kalau nenek itu memang ada. Mendengar usulan itu, Vina langsung menolak dengan ketakutan. Tidak, Tiara! Aku tidak mau terlibat dengan hal-hal menyeramkan seperti itu. Jawabnya, sambil mempercepat langkahnya. Tiara hanya menghela nafas, namun tetap dengan tekatnya. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lihat, benar, atau hanya perasaan saja. Gumamnya. Sesampainya di penginapan, mereka masuk ke kamar masing-masing. Vina merasa sangat lelah, dan langsung berbareng di tempat tidur. memilih untuk tidak lagi memikirkan kejadian tadi. Namun, ketenangan malam itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam, suara ketukan keras terdengar dari pintu kamar Vina. Ketukan itu begitu mendesak. Disertai dengan suara Tiara memanggil namanya berulang kali. Meminta agar pintu dibuka, Vina dan putri langsung terbangun. Dengan cepat, Vina bergegas membuka pintu dan melihat Tiara berdiri di sana. Napasnya terengah-engah. Wajahnya pucat. Ada apa? Tiara. Tanya Vina cemas. Tiara masuk ke kamar dengan langkah goya. Wajahnya tampak ketakutan saat dia mulai bercerita. Tadi aku lagi tidur. Aku tiba-tiba terbangun. Dan, ketika membuka mata, ada seorang nenek tua duduk di sebelahku. Dia tersenyum. Senyuman yang mengerikan. Seperti yang kamu ceritakan. Vina dan putri saling memandang. Keduanya terdiam. Sementara Tiara terlihat sangat terpukul oleh kejadian itu. Apa yang awalnya dianggapnya sekadar cerita ternyata menjadi kenyataan yang jauh lebih menyeramkan. Suasana di kamar itu menjadi mencekam. dan ketiganya hanya bisa duduk dalam diam. Menyadari bahwa sosok nenek itu benar-benar ada. Putri yang kebingungan memandang Vina dan Tiara bergantian merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan darinya. Dengan nada penasaran dia bertanya. Nenek siapa sih? Vina tidak menjawab langsung. Malah berusaha menenangkan putri. Sudah putri. Tidur lagi saja ya? Katanya. Mencoba menghindari pembicaraan tentang sosok menyeramkan yang baru saja diceritakan Tiara. Namun rasa penasaran putri malah semakin besar. Nenek siapa? Aku mau tahu. Desaknya lagi. Akhirnya Tiara yang tak tahan dengan rasa penasaran putri memutuskan untuk menceritakan segalanya. Dia menceritakan kejadian Vina yang melihat nenek tua berbaju kebaya kuning di depan rumah tua. Lalu pengalamannya sendiri melihat sosok nenek yang sama duduk di sebelahnya saat terbangun tengah malam. Mendengar cerita itu wajah putri seketika pucat dan matanya membesar. Ketakutan. Vina menyadari betapa cemasnya putri tanpa berpikir lama. Dia menyarankan agar mereka bertiga tidur bersama di satu kamar untuk merasa lebih aman. Putri dan Tiara setuju tanpa banyak bicara mengikuti saran Vina. Dan mereka pun tidur bersama dalam satu kamar dengan rasa was-was yang tak kunjung reda. Keesokan paginya suasana masih sunyi dan sedikit mencekam di kamar itu. Mereka terbangun dengan rasa lelah karena tidur yang tidak nyenyat. Tak lama kemudian Busri datang ke penginapan untuk memijat kaki putri seperti yang dijanjikannya. Busri memandang wajah-wajah mereka yang terlihat lesu dan bertanya dengan lembut kalian kenapa seperti habis begadang semalaman. Vina dan Tiara hanya saling melirik ragu untuk menceritakan pengalaman mengerikan mereka semalam. Busri lalu mulai memijat kaki putri dengan penuh perhatian memberikan mereka sedikit ketenangan setelah malam yang menegangkan. Sambil memperhatikan sepupunya yang tengah dipijat Vina tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia memandang Busri dan bertanya Bu, Ibu tahu cerita tentang nenek pemilik rumah tua di depan itu? Busri menatap Vina terkejut dan balik bertanya Dari mana kamu tahu tentang nenek itu? Putri yang masih merasa takut tapi penasaran langsung menjawab Tadi malam Vina melihat nenek tua sedang menyapu di depan rumah tua itu dan Tiara saat terbangun melihat nenek yang sama duduk di sampingnya sambil tersenyum menyeramkan. Butri terdiam mendengar penjelasan putri. Wajahnya berubah serius dan ia menghela nafas sejenak sebelum berkata dengan suara pelan Jadi kalian melihatnya? Vina yang penasaran segera bertanya lagi Bu sebenarnya siapa nenek itu? Apa yang terjadi padanya? Busri pun mulai bercerita Nenek itu memang dulu tinggal di rumah tua di seberang penginapan ini namanya Mbah Minah Dia adalah orang yang baik tetapi setelah suaminya meninggal dia hidup sendirian Setiap malam Mbah Minah punya kebiasaan menyapu halaman rumahnya tak peduli jam berapapun Suatu malam dia ditemukan meninggal dunia di halaman rumahnya sendiri masih memegang sapu di tangannya Banyak yang bilang arwahnya masih terikat di rumah itu karena dia sangat mencintainya dan dia mungkin merasa rumah itu adalah satu-satunya hal yang dia miliki Wajah Busri semakin serius Sudah banyak orang yang mengaku pernah melihat Mbah Minah terutama jika mereka menginap di sekitar sini Kalau kalian masih mau menginap lebih lama saya sarankan pindah ke penginapan lain Vina mengangguk merasa sedikit lega mengetahui asal-usul sosok menyeramkan itu Terima kasih Busri Tapi nanti siang kami akan segera pulang ke Jakarta Jelasnya Busri tersenyum kecil tampak lega mendengarnya Baguslah Semoga perjalanan kalian selamat sampai tujuan Tapi jika suatu saat nanti kalian kembali sebaiknya pilih penginapan yang agak jauh dari sini Vina Putri dan Tiara hanya bisa saling pandang merasa bersyukur akan segera pulang dan meninggalkan kejadian aneh ini di belakang Setelah selesai dipijat mereka mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang membawa cerita yang akan selalu mereka ingat tentang sosok misterius di rumah tua itu Begitulah secercah misteri kali ini Subscribe apabila kalian penasaran dengan cerita lainnya dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman horror atau kejanggalan kalian bisa kirim cerita kalian ke email okrafli09 egmail.com Nanti akan saya publish cerita kalian di channel ini Terima kasih telah mendengarkan atau menonton video ini Di balik cahaya selalu ada misteri Sampai jumpa di secercah misteri berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya